The 1975 memang dikenal sebagai grup band rock yang cukup besar sejak kemunculannya di Inggris pada tahun 2002 silam. Matty Haley dan kawan-kawannya di The 1975 sudah berhasil melambungkan namanya dengan beberapa albumnya. Album pertama yang berjudul The 1975 disebut-sebut penuh artistik dari sisi musikalitas elektrik. Banyak yang menganggap album The 1975 itu sebagai elektropop, funk rock, indie pop, bahkan pop rock. Sementara itu, album kedua The 1975 mengaku terinspirasi dari banyak musisi seperti Christina Aguilera dan Roberta Fleck. The 1975 pun berhasil mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi di dunia musik seperti Band of the Decade pada NMA Awards 2020. Selain itu, The 1975 juga masuk berbagai nominasi seperti Mercury Prize serta Grammy Awards. Namun, The 1975 juga penuh dengan kontroversi, terutama yang dilakukan Matty Haley. Aksi yang paling baru adalah saat The 1975 tampil dalam Good Fight Festival di Malaysia pada tanggal 21 Juli 2023. Saat itu, Matty Haley melakukan aksi tidak terpuji yang membuatnya mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. The 1975 pun akhirnya batal tampil di Taiwan dan Jakarta. Matty Haley juga pernah melakukan aksi serupa saat The 1975 konser di Dubai pada tahun 2019 dan di Las Vegas pada November 2022. Selain itu, Matty Haley juga pernah membuat aksi kontroversial saat The 1975 menggelar konser musik di Korea Selatan pada tahun 2019 lalu. Saat itu, Matty Haley menginjak bendera Korea Selatan sembari melakukan mirror selfie sehingga dirinya mendapatkan banyak hujatan dari netizen. Foto tersebut viral setelah dia mengunggah ke akun Instagram pribadinya. Namun, setelah dikritik, Matty Haley tidak meminta maaf dan langsung menghapus foto tersebut dari feeds Instagramnya. Dia juga pernah makan daging mentah ketika The 1975 manggung di New York pada tanggal 7 November 2022. Matty Haley juga diduga pernah melakukan hormat gaya Nazi saat The 1975 tampil dalam konser musik pada Januari 2023. Sederet aksi kontroversial itulah yang membuat banyak penggemar musik menyebut Matty Haley sebagai sosok yang problematik. Banyak penggemar yang menyayangkan aksi Matty Haley. Sebab, berbagai perbuatan tidak terpujinya juga berdampak buruk bagi The 1975 yang akhirnya mendapatkan cap sebagai band problematik. Matty Haley juga pernah terlibat perseteruan panas dengan pentolan wasis Noel Gallagher. Matty Haley pernah meminta Noel dan Liam Gallagher untuk tumbuh dan berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Noel Gallagher pun pernah membalas ucapan Matty Haley dengan menyebut The 1975 bukanlah band rock. Alih-alih menyebut The 1975 sebagai band rock, Noel Gallagher justru menyebut The 1975 sebagai band sampah. Noel menyampaikan hal itu setelah The 1975 memenangkan ajang Bridge Award 2023 kategori band rock terbaik. Noel Gallagher disebut-sebut merasa kesal karena menganggap Matty Haley dan kawan-kawan di The 1975 tidak sesuai dengan kategori tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.